Intro Baru-baru ini kembali muncul postingan viral di Facebook yang menyatakan ada mobil listrik seharga Yamaha N-Max bakal masuk ke Indonesia Postingan ini diunggah oleh akun Ahmad Muhyiddin Al-Sukrai lengkap dengan caption dan fotonya Raya ini menyebut mobil berbahan bakar premium dan mobil listrik bernama Mini EVX2 ini bakal dijual mulai dari 20 hingga 35 jutaan rupiah kalau dilihat harganya memang sangat murah, hanya setara motor baru Nilai itu seperti harga motor baru, misalnya All New Yamaha N-Max Saat ini Yamaha N-Max terbaru dipatok 29,75 juta rupiah on the road Jakarta untuk varian standar Kemudian All New Yamaha N-Max Connected dijual 31 jutaan rupiah Untuk tipe tercanggihnya yaitu All New Yamaha N-Max dibanderol 33,75 juta rupiah on the road Jakarta Mobil listrik Mini EVX2 kabarnya sudah beredar dan dipasarkan di Malaysia Akun Facebook tersebut menuliskan bakal masuk ke Indonesia pada pertengahan tahun Bahkan dia mengklaim bakal banyak pengguna mobil listrik ini nantinya Lalu, benarkah itu semua? Harian Indut TV mencoba menggali info lebih dalam dengan menggunakan keyword Mini EVX2 Mobil listrik ini muncul di media otomotif luar yang menunjukkan kalau Mini EVX2 ini ada di pasar Malaysia Namun yang uniknya, bahkan berita tentang munculnya mobil listrik Mini EVX2 di Malaysia ini juga punya cerita tersendiri Berita kemunculan mobil listrik ini terindikasi sebuah skam atau hoax di Malaysia Dikutip dari paultan.org Ternyata kehadiran Mini EVX2 di Malaysia sempat viral di sana di pertengahan 2020-an Alasannya jelas, karena mobil listrik Mini ini ditawarkan dalam harga yang murah Yaitu 13.800 ringgit Malaysia atau sekitar 47 jutaan rupiah Begitu pula dilansir dari media webcar.my Justru menjelaskan nama asli Mini EVX2 ini adalah Main M1 LSEV Dan berasal dari Tiongkok Dibuat oleh pabrikan bernama Today Sunshine Yang mengejutkan lagi, Main M1 ini ternyata bukan sebuah mobil listrik Main M1 pertama kali muncul di tahun 2017 Di Jinan EVX2 Dan berdasarkan hukum di China, secara teknis ini adalah skuter listrik roda 4 Simpelnya, skuter listrik roda 4 ini bukan sebuah mobil listrik Karena tidak ada kelengkapan keamanan layaknya sebuah mobil Karena itu, kecepatan maksimal skuter listrik roda 4 ini hanya sekitar 40 hingga 60 km per jam Jika skuter listrik roda 4 ini masuk ke Indonesia Tentunya harga jual tentu akan diatas 47 jutaan rupiah Namun, hal yang harus digarisbawahi adalah Bukanlah mobil listrik, melainkan skuter listrik roda 4